Hai, halo semua. Dalam sebuah anime, karakter yang pura-pura lemah pasti mempunyai banyak rahasia yang ditutupi. Entah itu cuma sekedar kekuatan, masa lalu, atau bisa jadi memiliki identitas yang luar biasa. Seperti yang ada di list berikut ini, di mana MC-nya pura-pura lemah tapi aslinya pemimpin organisasi berbahaya dengan kekuatan overpower. Berikut ini adalah list animenya. Simak Amin dan temuin anime favorit kalian. Di list pertama kita kali ini ada anime Gage no Yitsurya Kusha yang mengisahkan tentang seorang siswa SMA yang sangat teramat ambisius dengan kekuatan. Suatu hari dia beringkarnasi ke dunia lain karena terlibat suatu kecelakaan. Di dunia lain ini, ambisi dan tekatnya makin menjadi-jadi nih. Di mana Kid Ganeo memiliki kekuatan layaknya seorang Raja Iblis. Bahkan nggak sampai situ aja, Kid yang juga mendidikan sebuah organisasi yang sangat kuat dan tidak terkalahkan. Nama organisasinya ialah Shadow Garden. Di anime ini, Kid menyembunyikan kekuatan aslinya dan menjadi siswa lemah yang bahkan berkali-kali kalah sama wanita. Pada akhir zaman Edo, Kei Shiro merasa bahwa dirinya adalah orang terkuat di dunia. Dan mendirikan sebuah organisasi yang diisi oleh banyak sampah. Dan lagi lucunya, Kei Shiro hanyalah seorang pekerja dari suatu pemandian air panas. Padahal kenyataannya, Kei Shiro sama seperti burung yang hidup di dalam sangkar. Dia nggak tahu kalau banyak banget orang yang jauh lebih kuat dari dia di luar sana. Suatu hari dia terlibat oleh sebuah pertempuran dengan menggunakan teknologi robot bernama Onigami. Di sini, ternyata Jepang sedang mengalami sebuah krisis yang disebabkan oleh negara asing. Dan Kei Shiro menjadi teror pembunuhan mereka karena Kei Shiro ternyata penerus dari seorang shogun. Kalau nyeritain MC yang punya sebuah organisasi berbahaya dan terlihat lemah, Stas Charlie mungkin masuk banget ke list satu ini. Kurang apa coba MC satu ini, Stas merupakan penguasa iblis dan monster yang dikenal kejam dan tak kenal ampun. Tapi dirinya merupakan otaku akut yang bahkan rela mati demi mewujudkan mimpinya itu. Inti cerita anime ini berkisah tentang seorang Stas yang selalu mengidolakan manusia dan tingkah lakunya mirip kayak Wibu. Untuk informasi, Stas ini gak tinggal di bumi, melainkan dunia paralel yang isinya monster-monster kuat. Suatu hari, Stas bertemu dengan manusia yang nyasar ke dunia itu. Dia bernama Yanagi, yang nantinya bakalan nemenin dia untuk membantu Stas mewujudkan mimpinya sebagai Wibu. Sungguh plot yang aneh ya. Cerita anime ini berawal dari anak muda bernama Sawada Tsunayoshi yang lemah dalam hal apapun. Mau itu pelajaran atau olahraga, dia sering disebut Tsunayanggaguna. Karena dia setiap ngelakuin apa aja selalu gagal dan gagal. Namun tiba-tiba, seorang bayi yang bernama Liburn datang kepadanya dan mengatakan Tsunay akan menjadi penerus dari kelompok mafia bernama Fonggola. Di sini, Tsunay bertugas untuk merekrut anggota mafianya yang terdiri dari teman-temannya yang lumayan aneh tapi kuat banget. Dalam anime ini, kalian bakalan ngerasain kisah anime Zero to Hero yang kerasa banget. Buat kalian yang suka sama anime yang karakternya kuat dari awal, skip dulu deh nonton anime ini. Dalam anime Durarara, terdapat sebuah geng yang bisa dibilang terkuat, ditakuti, dan memiliki banyak banget anggota. Geng itu bernama Dollars. Tapi siapa sangka kalau ketua geng Dollars adalah murid SMA kurus dan gak meniramkan sama sekali. Dalam anime ini, kita bakalan disajikan sebuah twist yang menarik banget loh. Cerita animenya berfokus pada Mikado Ryugamine yang baru saja datang ke Ikebukuro. Dia pergi ke kota karena ingin melanjutkan sekolahnya. Walaupun dia terlihat lemah dan culun, tapi entah kenapa dia merupakan sosok yang selama ini menjadi legenda dan bahkan banyak diomongi oleh semua orang. Yups, gak lain dia adalah ketua dari Gang Dollars. Wah wah wah, pura-pura lemahnya pake banget sih kalau ini. Di antara kalian, para penonton meli Mendo, pasti ada aja yang suka sama Manfua nih. Aku rekomendasiin Manfua yang lumayan keren. Dimana MC-nya seorang Demon King yang kembali ke bumi setelah terjobak neraka selama 10.000 tahun. Selama di neraka, Oh Kang Woo menuduhi tahta tertinggi sebagai Demon King dan memiliki banyak bawahan yang kekuatannya bisa menghancurkan satu planet jika bertarung. Karena Kang Woo bosan hidup abadi, dia memilih untuk kembali ke bumi. Setelah berhasil berpindah dunia, sayangnya kekuatan dari neraka Kang Woo disegel dan hanya menyisakan sedikit saja karena penurunan level dari level max ke level 1. Di bumi aslinya, Kang Woo gak bikin sebuah organisasi, tapi dia mengambil alih organisasi kegelapan untuk meneliti sihir hitam. Kalo denger kata Nobunaga, pasti di pikiran kita terpintas suatu tokoh legenda di Jepang bernama Oda Nobunaga. Hmm gak salah sih, anime ini emang ngisahin Oda Nobunaga yang itu, tapi anime ini ngagabungin jaman Edo dengan teknologi, jadi di jaman samurai anime ini ada kapal perang, mecha dan senjata berteknologi lainnya. Animenya menceritakan tentang dua dunia yang saling berhubungan, planet itu bernama Barat dan Timur. Tapi karena adanya perbedaan, perang sering terjadi untuk merebut kekuasaan. Disini ada karakter cewek bernama Gianne yang mempunyai kekuatan spesial. Hmm bukan kekuatan sih, tapi dia dapat semacam bisikan untuk menemukan raja yang dapat menyelamatkan kedua planet agar bisa bersatu. Siapa ya yang jadi raja itu? Oh tentu saja Oda Nobunaga. Kalau kalian mau nonton anime dengan cerita barat, anime ini cocok banget deh buat kalian tonton. Tapi kalau kalian suka dengan konsepnya, silakan aja nonton biar meledak otaknya. Anime ini memiliki alur cerita yang melompat-lompat. Belum lagi, setiap episodenya selalu menceritakan sudut pandang lebih dari satu karakter, sehingga satu episode bisa memuat 3-4 cerita yang berbeda-beda dan terkesan tidak nyambung. Namun begitu, mendekati episode-episode akhir, seluruh karakter dan kisahnya akan terhubung satu sama lain. Ada beberapa bagian cerita dengan karakter utama yang berbeda-beda yang bisa dirangkum menjadi 3 cerita utama. Karena ceritanya yang bikin pusing, aku saranin buat kalian nonton ulang setelah nonton biar lebih paham sama ceritanya. Nah, segitu aja list animenya. Kalau emang ada tambahan, list komentar aja ya. Aku, Ami, pamit. See ya di video selanjutnya. Bye-bye. 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 selamat menikmati